Untuk bantuan kita hari ini, apa saja yang disalurkan? PLN Unit Induk Distribusi Lampung menyalurkan bantuan kepada korban terdampak banjir luapan Sungai Wai Tulang Bawang di Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala. Bantuan berupa 3 ton beras, 600 kaleng susu, 300 kg tepung terigu, gula, minyak makan, selimut, dan 300 dus mie instan yang disalurkan melalui Yayasan Baitul Mall atau YBM PLN Unit Induk Distribusi Lampung. Bantuan yang didistribusikan murni hasil dari pengumpulan zakat dari seluruh pegawai PLN setempat. Penyaluran bantuan diwakili oleh Sulamat, Ketua YBM Lampung yang juga turut menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang melanda warga 3 lingkungan di Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala. Dan penerimaan bantuan diwakili oleh Camat Menggala, Sudirman. Jumlah paket yang disalurkan ada berapa? 300 paket. Sementara diserahkan 300 paket. Bantuan ini sendiri berasal dari mana? Nah bantuan ini adalah hasil uang zakat dari semua pegawai PLN yang itu disalurkan untuk melakukan penyelenggaraan sosial. Kalau untuk harapan kita dari pendistribusikan bantuan hari ini pak? Mudah-mudahan bantuan ini dapat mengingatkan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan kami juga mohon pelanya semoga kami selaku pegawai PLN mohon doakan semoga kita juga pegawai PLN selalu sehat. Tadi kan waktu kita pembicara tadi ada bahasa ketika hasil evaluasi kita nanti jumlah bantuan yang kita seluruhkan ini kurang, berada di pihak PLN akan menambahkan bantuan ini? Dari pihak IBM bisa saja menambah, nanti kita evaluasi lagi, nanti kapan ini kita evaluasi, nanti berapa, nanti kita akan tambahkan memang. Ferdi Irwanda melaporkan untuk Lampos TV.